Pakar hukum, kritik Veronika Koman ke Kaisang yang pakai pakaian adat Papua beralasan. Kritik aktivis pro Papua Merdeka Veronika Koman kepada putra Presiden Joko Widodo, Kaisang pengharap dan calon istrinya Erina Kudono yang mengenakan pakaian adat Papua menuai pro kontra. Namun, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menilai, wajar jika Veronika Koman mengkritik Kaisang dan calon istrinya tersebut, sebab Veronika sangat concern terhadap isu haasasi manusia di Papua. Ya, setiap pendapat pasti ada argumennya, demikian juga pendapat Veronika Koman yang mencerminkan begitu perhatiannya terhadap perkembangan masyarakat Papua. Karena itu, ketika ada peristiwa penggunaan pakaian adat dalam acara resmi pernikahan, ada semacam keberatan, kata Fikar kepada kantor berita politik Ermol beberapa saat lalu di Jakarta, Rabu 7 Desember. Di sisi lain, Fikar juga menilai sah-sah saja siapapun mengenakan pakaian adat Papua, itu lantaran Papua merupakan salah satu suku yang ada di Indonesia yang masih eksis. Sah-sah saja sebagai orang Indonesia menggunakan pakaian adat salah satu suku di Indonesia, katanya. Namun, masih kata Fikar, Jika penggunaan pakaian adat oleh anak presiden tersebut dihubungkan dengan kepedulian terhadap penderitaan orang Papua juga wajar, itu karena hingga saat ini Papua masih memerlukan perhatian bersama. Saya kira ini bisa menjadi perhatian bagi kedua mempelai untuk memperhatikan penderitaan orang Papua yang belum maju, bungkasnya. Terima kasih telah menonton!